Membaca basmala Biasakan mengawal Yakit kita sehari-hari Dengan basmala Pada masa Nabi Muhammad Assalamualaikum Wassalam Ada seorang sahabat Yang baru masuk Islam Sahabat itu rajin beribadah Dan giat berdagang Pada suatu hari Padang dagangannya Tidak laku sama sekali Sahabat itu menghampiri Nabi Muhammad Assalamualaikum Wassalam Wassalam Dan mengadukan nasibnya Nabi Muhammad Bersabda Bacalah surat Al-Fatihah Belum dan setelah perjualan Insya Allah Rezikimu Akan Dicekupi oleh Allah Sejak itu sahabat Nabi Raiqin Membaca basmala Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ini artinya Kepang kita harus Membaca basmala Basmala Di baca Setiap umur yang kita Mau belajar Membaca basmala Mau mengajib Membaca basmala Membaca basmala Apa basmala itu Yang mana basmala Bismillahirrahmanirrahim It's called basmala Ngerti Before you eat You must be Say Bismillah Ya kan Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Balik lanah Nah itu kan harus Baca doa Ngerti Terus Dengok Mau makan Mau makan Membaca basmala Mau tidur Membaca basmala Sekolah Membaca basmala Mengapa kita Perlu Baca Membaca basmala Agar Allah Melindungi diri kita Agar Allah Menyanyangi Dan Mengasihi Agar Allah Mengapurkan Doa Doa kita Ngerti sekarang Jadi Capa aja Bismillah itu Basmala itu Yang mana Yang mana Yang disebut Basmala itu Yang mana Bagaimana Bacaan basmala Can you Bagaimana Bacaan basmala Kan ini Dibilang Kita harus Membaca basmala Yang mana basmala itu Bacaan yang bagaimana Tau gak Ini Yang ini Bismillahirrohmanirrohim Ini disebut Basmala Artinya Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Maha Penyayang Ngerti Yang mana Yang namanya Basmala itu Yang mana Apa Apa Gimana Say Basmala Bismillahirrohmanirrohim Jadi Firza harus Baca Basmala Kata di bukunya Mau belajar Baca Basmala Mau mengaji Baca Basmala Mau makan Mau tidur Mau sekolah Harus baca Bismillahirrohmanirrohim Agar Allah Melindungi Diri kita Agar Allah Menyayangi Dan mengasihi Agar Allah Mengabulkan Doa-doa kita Ngerti? Ya